Pasar Rakyat Beluluk Lingau ini lokasinya di Jalan PM Nor, Samarinda Utara. Pasar yang menjual hasil pertanian dan kerajinan setempat itu resmi dibuka untuk umum. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pasar ini didirikan untuk memberi kesempatan petani, peternak, dan pengrajin lokal berniaga. Bahkan pemerintah kota berencana akan terus mengembangkan pasar ini menjadi pasar unggulan. Untuk saat ini terdapat 100 lapak yang disediakan dan sudah 71 pedagang yang menempatinya. Pemkot Samarinda akan melengkapi pasar ini dengan sarana dan prasarana termasuk pengolahan air limbah pasar. Nah disini juga ada nuansa pembauran kepada soal kehasan ornamin dayak. Dan yang paling penting adalah bagaimana pasar ini sudah berfungsi hari ini. Kemungkinan kalau kita melakukan penambahan lapak di lahan yang masih tersesat, yang dimiliki oleh pemerintah kota itu mungkin kita bisa melambat sekitar 20-an lagi ya. Jadi 30 yang sudah eksistik sekarang dan 20 yang direncanakan dalam waktu dekat. Tapi itu pun kami masih menganggap masih bisa dikembangkan. Jadi kita harus melakukan penambahan lahan. Peresmian pasar itu ditandai penanda tanganan prasasti. Sebelum dibuatkan bangunan baru, pasar rakyat yang dikenal dengan sebutan pasar dayak ini berdiri di tepi jalan. Pemerintah kota berinisiatif memindahkan ke tempat yang lebih aman, agar aktivitas perniagaan berjalan lancar dan aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.